Ya, sementara itu kementerian dalam negeri memastikan akan tetap melantik pemenang pilkada yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Selama fonis belum dijatuhkan, yang bersangkutan masih dianggap tidak bersalah. Ya, dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018, terdapat banyak calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka. Dua diantaranya adalah tersangka KPK, calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat, dan calon bupati Tulung Agung Inkumben Syahri Mulyo. Ya, berdasarkan rekapitulasi suara KPU, keduanya keluar sebagai pemenang dalam pilkada di Maluku Utara dan Tulung Agung. Namun, Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, menegaskan pemenang pilkada yang berstatus tersangka atau terdakwa tetap memiliki hak untuk dilantik sebagai kepala daerah. Betul, karena masih menunggu fonis hakim ya, jadi kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Karena itu mendagri meminta KPK untuk mempercepat proses hukum. Undang-Undang mengatakan begitu, walaupun kami sudah menyampaikan kepada pimpinan KPK, tolong kepala daerah yang menang, yang dia statusnya tersangka, kalau cukup bukti dan tidak dalam konotasi kami intervensi, dipercepat proses hukumnya. Kami enggak ingin sebenarnya kayak zaman-zaman dulu dilantik di LP, kan enggak enak. Walaupun itu hak karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.